9 Domain God Emperor Season 10, Pemandangan Tragis Dengan batu ini, seseorang bisa menjadi murid sekte luar dari sekte Jiuling. Kincuan memandangi sembilan batu roh di tangannya. Dia pasti harus pergi ke sekte Jiuling. Jika dia ingin membantu Zai Xing dalam lima tahun, dia harus mencapai tingkat eksistensi tertinggi di sekte Jiuling. Tuan, apa kekuatan Master Sekte dari sekte Jiuling? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zai Xing menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah dia tidak tahu, atau dia takut menyakiti Kincuan dengan mengatakannya? Kincuan, pikirkan tiga kali sebelum kamu bertindak. Aku tidak ingin kecelakaan terjadi padamu. Master Sekte Zai Xing berdiri. Aku tahu, kapan aku akan menuju ke sekte Jiuling? Kincuan bertanya. Setengah tahun kemudian. Setengah tahun kemudian, Sekte Jiuling akan membuka gerbang gunung mereka untuk menerima murid. Pada saat itu, semua cabang Sekte Jiuling akan membawa kejeniusan muda mereka ke Sekte Jiuling. Tiga bulan berlalu dengan cepat. Kincuan tidak keluar dari kamarnya untuk berkultivasi. Beberapa hari yang lalu, dia secara resmi melangkah ke tingkat pertama alam Martial Grandmaster. Ini tidak dapat dipisahkan dari tiga tetes Chaos Liquid. Dia telah menggunakan satu tetes Chaos Liquid setiap bulan, dan efeknya sangat besar. Hari ini, Jin Yan datang dengan tergesa-gesa. Apa? Amukan binatang iblis. Kincuan memandang Jin Yan dengan kaget. Dia telah tinggal di dalam rumah selama ini dan diblokir dari semua berita. Tuan, Tuan telah memanggil kita ke Aola Surga Tengah. Segera, banyak murid pergi ke Aola Surga Tengah. Mereka semua adalah elit dari Sekte Awan Abadi. Pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi gugup. Ini adalah Demonik Bis Rampage. Demonik Bis Rampage adalah kerusuhan binatang iblis, juga dikenal sebagai banjir binatang iblis. Dalam sejarah, banyak kota telah lenyap dalam Demonik Bis Rampage. Dalam pasukan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, manusia tidak signifikan. Sebagian besar seniman bela diri akan dihancurkan sampai mati. Begitu kota itu dilanggar, seluruh kota akan berubah menjadi sungai darah, mengubah seluruh kota menjadi reruntuhan. Sekte Awan Abadi terletak di kepala Gunung Dragon Creek. Itu adalah garis pertahanan Prefektur Suiksi, sebuah tembok besi yang menghalangi binatang iblis di Gunung Dragon Creek. Tidak butuh waktu lama bagi pemimpin Sekte Pemetikan Bintang untuk tiba. Kali ini, gelombang Demon Bis datang dari kedalaman Dragon Creek Mountain. Ini sangat istimewa. Tersiar kabar bahwa Demon Bis itu menakutkan, tapi kita tidak bisa mundur. Di belakang kita adalah kota Prefektur Suiksi, jadi akan sangat berbahaya. Tuan, saya bertanya-tanya apa yang menyebabkan Demonik Bis Rampage. Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada banyak alasan untuk Demonik Bis Rampage. Misalnya, Demonik Bis yang kuat dengan garis keturunan tinggi membuat Demonik Bis Rampage pergi dengan panik. Ada juga kemungkinan Demonik Bis Rampage disebabkan oleh manusia. Di bawah kondisi tertentu, Bis Tamer yang kuat dapat membuat Demonik Bis Rampage. Namun, kondisi ini agak keras, dan persyaratan untuk Bis Tamer juga sangat tinggi. Namun, kali ini sedikit spesial. Singa Kristal Naga telah muncul di Gunung Dragon Creek. Itu adalah binatang spiritual langit dan bumi, terbentuk dari esensi langit dan bumi. Itu tidak memiliki kekuatan tempur dan digunakan untuk dimakan oleh binatang iblis lainnya. Ketika seekor binatang iblis melahap Singa Kristal Naga, tubuhnya akan memiliki garis keturunan naga, dan kekuatannya akan sangat kuat. Kali ini, amukan binatang iblis disebabkan oleh Singa Kristal Naga ini. Semuanya, besiaplah. Kita akan memasuki gunung dalam 2 jam. Sebelum amukan binatang iblis tiba, kita harus membuat lebih banyak persiapan di penghalang. Kita tidak boleh membiarkan amukan binatang iblis menyerang kota Prefektur Suiksi. 2 jam kemudian, masuk ke gunung. Kali ini, pemimpinnya adalah Kincuan. Sekelompok orang memasuki gunung Dragon Creek dengan cara yang megah. Kincuan telah memikirkan tentang naga kristal Singa ini. Apakah itu spesies naga? Apakah itu menggunakan garis keturunan naga atau semacam harta surgawi? Namun, ada satu hal yang bisa diayakini. Singa kristal naga ini jelas tidak biasa. Lagi pula, itu bisa menyebabkan demonik bis rampage mengingininya. Mengaum. 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 Dari jauh, raungan binatang bisa terdengar terus-menerus, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Hanya dengan mendengarkan raungan, orang dapat mengetahui bahwa jumlah binatang iblis sangat menakutkan. Di depan mereka ada penghalang terbesar dari gunung Dragon Creek. Penghalang ini memisahkan seluruh kota Prefektur Suiksi dari binatang iblis yang kuat di gunung Dragon Creek. Penghalang ini adalah garis pertahanan melawan serangan binatang iblis. Penghalang itu sangat tinggi dan berbahaya. Bahkan burung akan merasa sulit untuk melewatinya, kecuali jika itu adalah binatang iblis terbang yang kuat. Itu lurus dan curam, tingginya puluhan ribu meter. Hanya sebagian penghalang yang sedikit lebih rendah, memungkinkan seniman bela diri dan binatang iblis untuk melewatinya. Apa yang harus dilakukan Sekte Awan Abadi adalah menjaga posisi ini. Kincuan dan yang lainnya naik ke penghalang. Gemuruh. Mengaum. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Dari jauh, binatang iblis terlihat berlarian di seluruh gunung. Banyak binatang setan diinjak-injak sampai mati saat mereka berlari. Kerikil retak, dan asap mengepul ke langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Kalian jaga dulu. Aku akan pergi melihatnya. Kincuan berkata pada Jin Yan dan yang lainnya. Adik laki-laki, ini berbahaya. Mengapa kamu tidak menjaga di sini? Jin Yan berkata dengan cemas. Aku hanya akan melihat-lihat. Aku akan kembali sebentar lagi. Bala bantuan dari Prefektur Suiksi dan Prefektur Tetangga hanya akan tiba besok atau lusa. Tetap waspada. Kincuan berkata dengan bercanda dan langsung melompat turun. Ini memberi semua orang kejutan besar. Grandmaster bela diri tidak tahu cara terbang. Mereka berada di ketinggian puluhan ribu meter. Jika mereka melompat ke bawah, mereka pasti akan mati. Kincuan terus-menerus mengetuk dinding gunung dan dengan cepat bergegas turun. Sua? Kincuan memanggil Tresor Leopard. Itu berjongkok di bahu kincuan dan bergegas menuju asap yang mengepul di kejauhan. Bisakah singa kristal naga dianggap sebagai harta karun? Mungkinkah Tresor Leopard menemukannya? Jika memungkinkan, mungkin dia bisa membawa naga kristal singa untuk menyelesaikan kegilaan binatang iblis ini. Lebih dekat, lebih dekat. Melolong. Tiba-tiba, beberapa binatang iblis besar muncul di depan mereka. Masing-masing seukuran rumah kecil. Mereka memamerkan gigi putih mereka dan menghembuskan bau busuk yang tak tertandingi. Mereka membuka mulut dan menelan beberapa binatang iblis di sekitar mereka. Ming-ming. Tangisan burung yang tajam bergema di udara, seolah-olah mereka akan menembus telinga orang. Binatang terbang hitam besar itu panjangnya beberapa meter dan memiliki lebar sayap lebih dari 20 meter. Mereka menukik ke bawah seperti anak panah. Adegan ini sangat mengejutkan. Kincuan mengeksekusi langkah penyeberangan dunia. Sosoknya seperti hantu saat dia menjaga jarak dari kegilaan binatang iblis. Namun meski begitu, masih ada beberapa binatang iblis yang menemukan kincuan dan bergegas ke arahnya dengan panik. Kincuan tanpa daya mundur ke penghalang. Pada saat ini, kegilaan binatang iblis telah menyerbu di depan penghalang. Kegilaan binatang buas ada di sini. Kegilaan binatang buas ada di sini. Besiaplah. Semuanya besiaplah. Jangan panik. Orang yang berbicara adalah seorang penatua dari sekte awan abadi. Master sekte dan yang lainnya juga telah tiba. Mereka memeriksa sekeliling dan sesekali melihat kekejauhan. Pemana, besiaplah. Siapkan beberapa batu besar. Master formasi, besiaplah untuk mengaktifkan formasi dan menjaga pintu masuk formasi. Pemana, perhatikan langit, kata seorang lelaki tua dengan lantang. Desir, desir. Panah ditembakkan ke arah binatang iblis yang saat ini sedang bergegas. Pof, pof. Ada binatang setan yang terus-menerus terkena panah dan runtuh. Ada juga beberapa binatang iblis yang memiliki kulit tebal dan daging kasar yang tidak bisa ditembus panah. Binatang iblis terus bergegas. Gemuruh gelombang. Batu-batu besar berjatuhan. Untuk sesaat, tangisan sengsara dari binatang iblis terdengar. Lereng ini tidak kecil dan kekuatan batu-batu besar yang jatuh dari langit sangat mengerikan. Chow Chow. Tiba-tiba, teriakan beberapa burung muncul di udara, dan angin kencang bertiup. Masing-masing berukuran lebih dari 10 meter, dan tangisan mereka yang menusuk telinga menyebabkan kulit kepala mati rasa. Beberapa murid sekte awan abadi tercabik-cabik di tempat, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Ah, bunuh dia. Kawan. Bab 92. Beberapa lainnya ganas. Paru dan cakar mereka yang tajam dapat langsung merobek perut beberapa seniman bela diri dengan kultifasi rendah. Tidak ada sesepuh di sekitar, hanya Tai Zhuang. Sulit untuk berurusan dengan beberapa binatang iblis yang kuat dalam waktu singkat. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius itu dan menarik anak panah. Desir. Dengan baik. Kepala burung ganas diledakan oleh Kincuan dan mati di tempat. Seorang murid nyaris lolos dan hampir mati di bawah cakar burung ganas ini. Dia memandang Kincuan dengan rasa terima kasih. Sekte awan abadi memiliki banyak murid. Itu adalah sekte terbesar di Kabupaten Suiksi dengan puluhan ribu murid. Genius Hall memiliki paling sedikit dengan lebih dari seratus. Murid biasa ini juga berada di tahap ketujuh atau kedelapan dari jalan bela diri. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Ada yang membawa batu, ada yang memegang pedang, tombak, dan tongkat yang bersinar. Mereka mengumpulkan sedikit kekuatan. Mereka melindungi rumah mereka dan tidak ada jalan keluar. Jika mereka mundur, mereka akan mati dan begitu pula keluarga mereka di Kabupaten Suiksi. Semuanya meledak dengan haus darah dan tidak takut mati. Mereka di sini, mereka di sini lagi. Tidak lama setelah memukul mundur sebuah gelombang, sekelompok titik hitam lainnya muncul di langit yang jauh. Titik-titik hitam ini sangat cepat. Kincuan merasakan kulit kepalanya kesemutan dengan mata Dewa Emas. Itu adalah sekelompok binatang iblis terbang dan banyak dari mereka berada di tingkat Grandmaster Marsial Path. Pemana, besiaplah. Kincuan berteriak. Burung-burung ganas terbang, menutupi langit dan mengirimkan pasir dan batu terbang. Menembak. Desir. Desir. Panah ditembakkan ke langit seperti tetesan hujan. Adapun Kincuan, dia menggunakan mata Dewa Emas untuk mencari di antara binatang terbang. Segera, dia melihat seekor burung besar berwarna putih keperakan. Tingkat Grandmaster jalur bela diri yang disempurnakan. Itu dia. Desir. Kincuan segera menembakkan anak panah, dan burung yang ditembakkan meledak. Pada akhirnya, anak panah itu menembus kepala burung terkuat. Tidak ada keraguan bahwa busur berat misterius itu kuat, terutama sekarang Kincuan telah menembus level Grandmaster jalur bela diri. Desir. Desir. Tiba-tiba, hujan panah besar datang dari jauh, langsung menembak jatuh semua binatang terbang di langit. Yang ada di langit akan diambil oleh sekte panah abadi kita. Seorang pria berteriak. Bagus, teman-teman kita dari sekte panah abadi ada di sini. Bagus, semuanya, bekerja keras. Sekte panah abadi adalah sekte terbesar kedua di prefektur Suiksi. Dikatakan bahwa kekuatan sejati mereka tercermin pada generasi muda, dan dikatakan bahwa mereka dapat bersaing dengan sekte awan abadi. Mengaum. Binatang buas di negeri itu telah tiba. Ini adalah teror yang sebenarnya. Binatang buas di darat tidak hanya sedikit lebih kuat dari yang ada di udara. Gemuruh. Suara binatang buas yang berlari itu seperti guntur yang teredam. Demonic Beast Frenzy, ini adalah kegilaan demonic beast yang sebenarnya. Pemandangan puluhan ribu binatang iblis yang berlari liar sangat spektakuler, tetapi juga sangat menakutkan. Seluruh pegunungan bergetar, dan beberapa batu besar di pegunungan bahkan berguncang dan berguling. Yang terdepan adalah Stoney Armor Bear yang paling tahan lama. Ia memiliki tubuh yang besar, daya tahan yang kuat, kulit yang tebal, dan daya tahan yang kuat. Itu memiliki sepasang mata merah darah dan cakar yang tajam. Mengikuti di belakang Stoney Armor Bear adalah Giant Venomous Wolves. Serigala hitam legam sangat besar, tubuh mereka lebih dari 3 meter, dan yang lebih besar hampir 4 meter. Mereka hitam dan mengkilap, dan tubuh mereka mengeluarkan bau anjir. Cakar dan gigi mereka dipenuhi racun, dan selama mereka terluka, mereka akan diracuni. Yang kuat bisa menahan racun ini, dan yang lemah juga bisa mengobatinya. Namun, tidak ada cukup waktu di medan perang, dan ada terlalu banyak serigala raksasa berbisa. Oleh karena itu, banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat serigala yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak prajurit dan prajurit di kedua sisi jalur pegunungan. Pada saat ini, ketika binatang buas lewat, mereka terus-menerus melempar batu. Banyak binatang iblis telah menyerbu, tapi masih ada jarak antara mereka dan tempat ini, zona penyangga. Batu-batu besar berguling turun dari gunung, menghalangi jalur gunung, dan juga menghancurkan banyak binatang buas sampai mati. Owu, meraung. Tak terhitung Stoney Armor Beers dan Giant Venomous Wolves jatuh ke tanah dengan tangisan yang menyedihkan. Mereka berlari di garis depan, dan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Sekelompok serigala api bergegas menuju kincuan. Mengaum. Beruang emas bumi besar dipanggil oleh kincuan, dan macan tutul harta karun juga terus-menerus menebas leher binatang iblis itu. Kincuan memegang Golden Dot Sword di tangannya. Penghancuran total. Golden Dot Sword tersapu, dan energi lurus yang keras mencincang serigala api di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Awan dewa pelindung di sekitar kincuan membuatnya tidak perlu bertahan. Sangat kuat. Dia adalah murid pribadi dari Master Sekte-Sekte Awan Abadi. Dia secara alami sangat kuat. Mendesis. Tepat pada saat ini, serangkaian suara mendesis rendah terdengar. Piton yang menutupi seluruh gunung menyerbu. Ada yang panjangnya beberapa meter, ada yang lebih dari sepuluh meter, dan ada yang panjangnya puluhan meter. Bahkan ada beberapa yang melebihi seratus meter. Kincuan segera melihat seekor ular besar berwarna hitam legam. Panjang tubuhnya seratus lima puluh meter, dan setebal tiga tangki air besar. Itu sangat menarik di antara kelompok ular. Swordnya terlalu besar. Juga, ia memiliki dua kepala. Raja Ular Raksasa berkepala kembar. Mendesis. Tubuh besar itu bangkit, dan tubuh ular besar itu berputar, mencapai hampir seratus meter. Off. Off. Kedua kepala itu langsung memuntahkan cairan hitam. Bisa ular. Ah. Seketika, jeritan bisa terdengar. Ketika racun menyentuh tubuh mereka, mereka langsung membusuk dan mulai menyebar. Desir. Seorang seniman bela diri langsung memotong salah satu tangannya. Tangan itu ternoda oleh racun, dan saat dipotong, itu berubah menjadi tumpukan daging busuk. Ketika Kincuan melihat ini, dia mengeluarkan busur berat misterius itu lagi. Kematian Raja Ular Raksasa berkepala dua ini terlalu menakutkan. Busur berat misterius itu ditarik kembali olehnya. Seni kekuatan ilahi sembilan naga dituangkan ke dalamnya. Mata ilahi emas. Lingkaran emas menyebabkan panah memancarkan cahaya yang memabukkan. Desir. Cahaya kemasan melintas. Itu mempesona dan tak tertandingi. Ini adalah panah terkuat Kincuan, dan langsung ditembakkan ke arah leher Raja Ular Raksasa berkepala dua. Ledakan. Panah dahsyat itu meledak, dan Raja Ular Raksasa berkepala dua mengeluarkan desisan singkat sebelum pingsan. Debu beterbangan, dan kerikil pecah. Ketika pertempuran dimulai, Kincuan hanya membunuh para pemimpin binatang iblis di gerombolan binatang. Tanpa pemimpin, binatang setan dengan cepat mengamuk. Namun meski begitu, Sekte Awan Abadi menderita banyak korban. Gerombolan binatang itu mundur. Mundur sementara. Sekte Awan Abadi dan Sekte Panah Abadi mengatur ulang diri mereka sendiri, meninggalkan beberapa orang untuk berjaga-jaga. Yang lain pergi untuk beristirahat dan membangun kekuatan mereka, mempersiapkan serangan binatang iblis berikutnya. Bibi, bagaimana kita mundur dari gerombolan binatang iblis ini? Kincuan menemukan Cu Si King dan King Su. Lawan mereka sampai mereka takut, atau temukan demonik bis terkuat untuk dibunuh. Juga, tunggu. Biasanya, setelah beberapa gelombang, kegilaan demonik bis akan meredah, dan mereka akan mundur. Tidak ada solusi yang baik. Ini adalah pertama kalinya Kincuan merasakan betapa tidak berartinya seseorang. Gerombolan binatang iblis, gerombolan binatang iblis semacam itu, aura mengerikan semacam itu berkumpul, terlalu menakutkan. Jika bukan karena keuntungan geografis, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan. Ini adalah binatang setan di depan, dan mereka dianggap umpan meriam. Binatang iblis berikut hanya akan menjadi lebih kuat. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, sekte awan abadi tidak akan bisa bertahan. Aku harus menemukan singa kristal naga itu. Kincuan pergi dengan harta macan tutul, karena hanya harta macan tutul yang memiliki harapan untuk menemukan naga kristal singa yang mistis itu. Tresor Leopard memang layak menjadi Tresor Beast. Setelah Kincuan berkomunikasi dengannya, ia dapat menemukan Heaven and Earth Spirit Beast, Dragon Crystal Lion. Ini membuat Kincuan sangat bersemangat, dan malam itu, dia bergegas menuruni gunung dan mengikuti Tresor Leopard ke Gunung Dragon Creek. Hewan roh surga dan bumi adalah sejenis harta karun alami, tetapi mereka adalah makhluk hidup. Sebenarnya, beberapa harta alam juga bisa bergerak, dan semuanya memiliki spiritualitas yang kuat. Bab 93 Kincuan mengikuti Tresor Leopard ke kedalaman Gunung Dragon Creek. Waktu sangat penting dan Kincuan tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia tidak tahu betapa menakutkannya gelombang binatang buas ini dan apakah itu bisa diselesaikan atau tidak. Untuk singa kristal naga, Kincuan ingin menemukan batu kristal roh dan kemudian memancing binatang iblis itu pergi. Tresor Leopard sangat cepat, bahkan Kincuan tidak bisa mengikutinya. Benda kecil itu seperti seberkas cahaya keemasan, melintasi puluhan meter dalam sekejap. Semakin jauh dia pergi, semakin sepi dan sunyi jadinya. Dia telah melintasi pegunungan kelima belas dan menghindari serangan banyak binatang buas. Mata Dewa Emas Kincuan terus mengamati sekelilingnya. Dia ingin melihat apakah ada binatang iblis yang kuat di dekatnya sehingga dia bisa menghindarinya secepat mungkin. Juga, jika dia menemukan singa kristal naga, dia tidak ingin mengganggunya. Jika Dragon Crystal Lion mirip dengan Tresor Leopard, setelah ditemukan, akan sulit untuk mengejarnya. Tresor Leopard melambat dan menatap Kincuan. Itu mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke depan. Makhluk kecil ini paranormal dan memiliki kecerdasan tinggi. Itu melambaikan cakar kecilnya dengan spiritualitas yang tinggi. Kincuan terhubung dengannya. Naga kristal singa ada di lembah di depan. Tresor Leopard berukuran kecil dan tidak bersuara saat berjalan. Kincuan telah mencapai tingkat kesebelas dari Crossing World Steps dan kultivasinya telah mencapai tingkat pertama dari alam Marsial Grandmaster. Di dalam, Kincuan berhenti. Dia sudah melihat apa yang disebut naga kristal singa. Mata Dewa Emas membuat penglihatannya sangat menakutkan. Di sebuah gua di lembah di depan, ketika mata Dewa Emas Kincuan melihat pihak lain, dia jelas merasa bahwa singa kristal naga sedang melihat sekeliling dengan waspada. Itu benar-benar binatang roh langit dan bumi. Kerohaniannya memang menakutkan, tetapi segera rileks. Naga kristal singa tidak jauh dibandingkan dengan Tresor Leopard. Yang mengejutkan adalah ia memiliki kepala naga seperti kristal dan tubuh naga. Meski sangat kecil, Kincuan masih kaget saat melihatnya. Itu adalah kepala naga, kepala naga yang agung dan indah. Hewan spiritual surga dan bumi lahir dari akumulasi kispiritual surga dan bumi. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mirip dengan buah-buahan. Begitu mereka dewasa, kecepatan mereka akan menakutkan. Mereka mahir dalam seni melarikan diri lima elemen dan tidak memiliki kekuatan ofensif. Namun, mereka sangat pandai melarikan diri dan pada dasarnya sangat sulit ditangkap. Binatang roh surgawi hanya bisa hidup selama satu bulan. Satu bulan ini adalah umpan. Dimakan oleh binatang roh surgawi seperti memakan harta surgawi yang cocok untuk itu. Binatang roh surgawi hanya bisa dimakan oleh binatang roh surgawi. Ini juga penyebab demon beast today. Binatang roh surga dan bumi, singa kristal naga, telah muncul di gunung sungai naga, menyebabkan banyak binatang iblis yang kuat mengejarnya. Saat mereka mengejarnya, banyak demon beast melarikan diri untuk hidup mereka, membentuk demon beast today. Binatang spiritual surga dan bumi hanya bisa hidup selama sebulan. Jika mereka tidak dimakan oleh binatang iblis, maka mereka akan menghilang setelah sebulan. Menghilang? Mayoritas hewan spiritual langit dan bumi akan menghilang. Terlalu sulit untuk menangkap hewan spiritual langit dan bumi. Mata treasure leopard berbinar, lalu menghilang. Lima elemen. Kincuan terkejut. Mungkinkah makhluk kecil ini ingin melahap dragon crystal lion? Kincuan buru-buru menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengannya. Apakah ada cara lain untuk mengendalikannya? Jawaban yang dia terima adalah bahwa itu tidak dapat dikendalikan. Satu-satunya cara adalah melahapnya. Namun, setelah melahapnya, tubuhnya akan memiliki aura spirit beast selama sebulan. Selama bulan ini, itu akan menjadi binatang spiritual langit dan bumi. Dimakan oleh binatang iblis lainnya juga akan memiliki setengah efek dari binatang spiritual langit dan bumi. Mata kincuan berbinar. Itu mulai perlahan mendekati lembah. Mahir dalam lima elemen, kemampuan bertahan hidup dragon crystal lion bisa dibayangkan. Tidak peduli di mana itu, itu bisa melarikan diri kapan saja. Kincuan sangat bersemangat saat ini. Dia berencana untuk membiarkan treasure leopard melahap dragon crystal lion dan kemudian berlari ke kedalaman gunung dragon creek untuk memancing demon beast today. Demon beast jauh lebih sensitif terhadap aura spirit beast. Meskipun dragon crystal lion menyembunyikan spirit key-nya, banyak demon beast masih dapat merasakan perkiraan lokasinya. Kincuan tahu betapa menakutkannya treasure leopard itu. Si kecil ini adalah harta karun, jadi itu cara dengan harta. Saat ini, Kincuan hanya bisa mengandalkan treasure leopard. Dengan bantuan mata ilahi emasnya, Kincuan dapat dengan jelas melihat harta macan tutul perlahan mendekati singa kristal naga. Lebih dekat, lebih dekat. Kincuan sangat bersemangat. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada langkah yang satu ini. Jika treasure leopard bisa melahap dragon crystal lion, maka dia mungkin berhasil kali ini. Dengan kekuatan treasure leopard, bahkan demon beast yang jauh lebih kuat dari itu tidak dapat melukainya. Oleh karena itu, ia memiliki kemampuan untuk memancing demon beast today. Kincuan sangat bersemangat saat ini. Treasure leopard berjarak kurang dari 100 meter dari dragon crystal lion. Tiba-tiba, singa kristal naga berdiri dan dengan waspada melihat sekeliling. Itu juga mahir dalam lima elemen, jadi sangat peka terhadap fluktuasi lima elemen di sekitarnya. Namun, ia tidak dapat melihat treasure leopard. Treasure leopard berhenti lagi. Kincuan sangat gugup dan diam-diam berkeringat dingin. 15 menit, 30 menit. Treasure leopard tidak bergerak. Naga kristal singa mengendurkan kewaspadaannya dan berbaring lagi. Setelah 30 menit lagi, singa kristal naga menutup matanya seolah sedang tidur siap. Treasure leopard perlahan bangkit dan bergerak maju lagi. 90 meter, 80 meter. Ketika sudah mendekati 30 meter, naga kristal singa tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Treasure leopard kembali tenang. Mahir dalam lima elemen, melakukan perjalanan melalui lima elemen juga akan menyebabkan energi dari lima elemen berubah. Naga kristal singa menggunakan fluktuasi dari lima elemen untuk menentukan apakah ada bahaya di sekitarnya. Treasure leopard tampaknya memahami dragon crystal lion dengan sangat baik. Itu bergerak maju sedikit demi sedikit hingga jaraknya 15 meter. Kemudian, itu berhenti. Saat ini, kincuan sangat gugup. Dia takut naga kristal singa tiba-tiba akan melarikan diri. Jika itu terjadi, semua usahanya akan sia-sia. Lalu, bagaimana dia menyelesaikan demon beast today ini? Kali ini, treasure leopard beast menunggu selama 4 jam tanpa bergerak. Kincuan mengagumi kesabaran anak kecil ini. Kecerdasan treasure leopard beast jauh lebih tinggi daripada binatang iblis biasa dan binatang aneh. Naga kristal singa sepertinya benar-benar tertidur. Sebelumnya, dia tiba-tiba membuka matanya, tapi sekarang, sudah 1 jam sejak dia membuka matanya. 1 jam lagi berlalu, saat kincuan hampir kehilangan kesabarannya, treasure leopard bergerak. Sinar cahaya kemasan. Mata kincuan berbinar. Ini adalah yang tercepat yang pernah dilakukan treasure leopard. Kecepatannya seperti sambaran petir. Hampir pada saat yang sama, dragon crystal lion membuka matanya dan melihat treasure leopard bergegas mendekat. Ia ingin melarikan diri, tetapi ternyata sudah terlambat. Naga kristal singa tidak memiliki kekuatan tempur. Treasure leopard meraihnya dan menggerakkan kepalanya. Itu membuka mulutnya dan menggigit dragon crystal lion. Kemudian, kincuan melihat dragon crystal lion mengempis seperti balon. Dengan cepat menyusut dan menghilang. Esensinya ditelan oleh treasure leopard. Treasure leopard sepertinya telah memakan makanan paling enak di dunia. Itu sangat puas bahkan menutup matanya. Mengaum. Raungan muda terdengar. Tubuh treasure leopard bersinar dengan cahaya kemasan. Energi tak terlihat menyebar. Sebenarnya ada jejak aura naga. Uff. Tubuh treasure leopard tumbuh lebih besar. Auranya menjadi lebih kuat. Aura naga menjadi lebih jelas. Selain itu, treasure leopard memiliki sedikit aura naga. Itu menerobos. Macan tutul harta karun di level martial grandmaster. Bab 94. Dia menerobos. Itu adalah macan tutul harta karun di tingkat grandmaster. Di bulan lain, seharusnya tidak ada masalah untuk menembus ke tingkat pertama dari tingkat grandmaster setelah menyerap semua energi spiritual. Kemampuan tempur harta macan tutul terlalu menakutkan, terutama kekuatan penghancurnya. Suara mendesing. Macan tutul harta melepaskan energi spiritualnya dan melewati gelombang binatang dalam cahaya kemasan. Kincuan tidak mengkhawatirkan keamanannya. Ada terlalu sedikit binatang buas yang bisa melukainya. Itu sangat merusak, tetapi poin terkuatnya adalah kemampuannya untuk bertahan hidup. Kincuan berdiri di puncak gunung dan menyaksikan gelombang binatang itu mengamuk. Banyak binatang mencium aura binatang spiritual dan mengamuk. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Godaan binatang spiritual terhadap binatang tidak kurang dari godaan pil abadi bagi manusia. Gelombang binatang mengamuk. Macan tutul harta karun akan menggorok leher beberapa binatang buas dari waktu ke waktu. Darah berceceran di mana-mana, dan bau darah merangsang keganasan binatang itu. Semakin banyak binatang mengamuk dan saling membunuh. Kebanyakan dari mereka mengejar macan tutul harta karun. Lihat, apa yang terjadi? Di penghalang besar gunung Dragon Creek, beberapa orang melihat gelombang binatang mengamuk. Tidak hanya mereka tidak terburu-buru, mereka juga bergegas ke arah yang berlawanan. Binatang itu bertarung di antara mereka sendiri. Aneh, seharusnya tidak seperti ini. Beberapa pasukan dari prefektur Suiksi datang satu demi satu. Langit akan cerah. Macan tutul harta karun membutuhkan waktu hampir setengah malam untuk melahap singa kristal naga. Butuh beberapa waktu bagi binatang buas untuk mengamuk. Cu Si King Zu dan pemimpin sekte pemetik bintang menyaksikan dari jauh. Mereka terkejut. Situasi ini terlalu istimewa. King Zu, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Zai Sing menatap Cu Si King Zu. Kincuan belum terlihat sejak tadi malam, kata Cu Si King Zu setelah berpikir sejenak. Apakah dia benar-benar melakukannya? Zai Sing penasaran. Aku hanya merasa itu ada hubungannya dengan dia, kata Cu Si King Zu dengan cemas. Adikku mengkhawatirkannya. Zai Sing tersenyum licik. Cu Si King Zu memelototinya. Apa yang kamu pikirkan? Haha, aku tidak berpikir membabi buta. Namun, seseorang merasa bersalah. Zai Sing mendekati telinga Cu Si dan King Zu dan berkata dengan lembut. Cu Si dan King Zu sedikit panik di dalam hati mereka, tetapi mereka berkata tanpa mengedipkan mata. Sebenarnya, aku selalu ingin bertanya padamu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Kincuan? Apakah kamu merasa seperti sedang linglung ketika kamu lihat dia? Tatapanmu sangat aneh. Zai Sing dan Cu Si King Zu sedekat saudara, jadi mereka berdua secara alami menyadari reaksi mereka. Zai Sing tidak dapat mengendalikan perubahan menit dalam dirinya. Orang lain mungkin tidak dapat menyadarinya, tetapi Cu Si King Zu dapat melakukannya. Tentu saja tidak. Kamu terlalu banyak berpikir, Zai Sing tersenyum malu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah kalian? Cu Si dan King Zu menatap Zai Sing dengan heran. Omong kosong. Tidak? Tidak, belum. Zai Sing panik. Cu Si dan King Zu tertegun. Zai Sing juga merasa bahwa dia telah keceplosan. Baiklah, berhentilah menebak. Setelah hirup ikut binatang iblis meredah, aku bisa memberitahumu. Bukan itu yang kamu pikirkan. Zai Sing menatap tatapan ragu Cu Si dan hanya bisa setuju untuk memberitahunya nanti. Keduanya tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rahasia, tetapi mereka berbagi banyak hal pribadi satu sama lain. Mereka bahkan bisa memberitahunya tentang apa yang terjadi saat mereka menggunakan buah naga yin yang sebelumnya. Kincuan tidak tahu bahwa apa yang dibicarakan Cu Si, King Zu, dan Zai Sing ada hubungannya dengan dia. Saat ini, dia memperhatikan pergerakan macan tutul harta karun. Dia menggunakan langkah penyeberangan dunia dan memegang busur berat misterius di tangannya. Dia ingin melihat apakah ada binatang setan khusus dalam kegilaan binatang setan ini. Chaos Furnace sudah lama tidak menyempurnakan pil peningkatan vitalitas. Api Raja Singa Lapis Baja Singa Iblis Emas Singa Kristal Singa Kayu Setan Singa Bumi Tebal Mata Ilahi Emas Kincuan menyapu terus-menerus. Kali ini, dia benar-benar melihat Singa Lima Elemen. Di antara mereka, yang terkuat adalah Golden Demonic Lion. Kekuatannya telah mencapai tahap pertama dari alam Grandmaster Seni Beladiri. Dikatakan bahwa Golden Demonic Lion memiliki garis keturunan dari Suani. Meskipun sangat tipis, itu masih sangat kuat. Tiba-tiba, sebuah pikiran membuat mata kincuan berbinar. Penyempurnaan Iblis Chaos Furnace membuka segel, dan tingkat keberhasilan, kekuatan, dan efek meningkat sebesar 20%. Selain atribut khusus tubuh tiran yang luar biasa, dia bisa mencoba memurnikan Iblis. Penyempurnaan Iblis berbeda dari pemurnian pil peningkatan vitalitas. Penyempurnaan Iblis adalah menyatukan beberapa jenis binatang Iblis dan membiarkan mereka saling melahap. Ada kemungkinan melahap beberapa kemampuan dan kekuatan binatang Iblis lainnya. Jika beruntung, mereka bahkan bisa bermutasi. Tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan konsumsinya sangat tinggi. Semakin banyak binatang Iblis yang digunakan untuk penyempurnaan Iblis, semakin besar konsumsinya, dan semakin rendah tingkat keberhasilannya. Off Kincuan menembakkan satu panah pada satu waktu. Dia melukai mereka semua dan menyimpannya di Chaos Furnace. Kincuan juga bisa membunuh binatang Iblis dengan kekuatan tahap pertama alam Grandmaster Seni Bela Diri dalam sekejap. Lima binatang Iblis semuanya terluka parah. Mereka disimpan di Chaos Furnace oleh Kincuan. Dia akan memperbaikinya setelah dia menemukan tempat yang tenang. Amukan dari kegilaan binatang Iblis semakin besar dan besar. Mereka berlari menuju kedalaman gunung Dragon Creek seperti gelombang pasang. Banyak binatang Iblis mundur dan mati di sepanjang jalan. Kincuan, di sisi lain, menemukan tempat yang sunyi dan memulai penyempurnaan Iblis pertamanya. Sekarang, Kincuan lebih merupakan upaya dan semacam harapan. Dia tidak merasa bahwa dia bisa berhasil. Tingkat keberhasilan memurnikan lima jenis binatang Iblis terlalu rendah. Namun, tingkat keberhasilan akan lebih tinggi setelah binatang setan terluka. Oleh karena itu, Kincuan masih sedikit bersemangat. Dia tidak tahu jenis binatang apa yang akan dia sempurnakan jika dia berhasil. Kebenaran luar biasa dituangkan ke dalam Chaos Furnace. Bang, bang, bang. Chaos Furnace mulai bertabrakan terus-menerus. Kincuan mempercepat infus kebenaran luar biasa dan meningkatkan kekuatan penindasan. Golden Divine I memungkinkan Kincuan melihat situasi di dalam. Lima binatang setan terus-menerus melahap satu sama lain. Ini adalah jenis pembunuhan yang berbeda, melahap energi esensi satu sama lain. Golden Demonic Lion memang layak memiliki jejak garis keturunan suani. Namun, Raja Singa Lapis Baja Api juga tidak lemah. Singa bumi tebal dan Singa kayu monster adalah yang pertama tidak dapat menahannya. Satu dimakan oleh Raja Singa Lapis Baja Api dan Singa Iblis Emas. Crystal Lion menahan Raja Singa Lapis Baja Api. Raja Singa Lapis Baja Api tidak bisa menahan Singa Iblis Emas. Apa yang membuat Kincuan tercengang adalah bahwa Raja Singa Lapis Baja Api dan Singa Kristal benar-benar bekerja sama untuk menghadapi Singa Iblis Emas. Ini keseimbangannya. Tubuh Golden Demonic Lion bersinar dengan cahaya kemasan. Tubuh Raja Singa Lapis Baja Api semerah api. Crystal Lion itu seperti kristal. Itu ditutupi dengan baju besi biru air. Itu sangat indah dan murni seperti kristal. Ini tidak akan berhasil. Harus ada satu binatang terakhir yang tersisa untuk menyempurnakan binatang iblis. Saat ini, ketiga binatang iblis itu semuanya terluka parah. Jika dia memperlakukan mereka, itu akan berbeda. Merawat. Mata Kincuan berbinar. Dia memikirkan Ki Suci. Dia bisa memperlakukan Golden Demonic Lion dan membiarkannya melahap dua lainnya. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Kincuan segera mengedarkan Ki Suci di tubuhnya dan menuangkannya ke Chaos Furnace. Itu meluas ke arah Golden Demonic Lion. Namun, setelah Holiki memasuki Chaos Furnace, Kincuan tertegun. Tubuh Crystal Lion tiba-tiba menyala. Ki Suci bergegas menuju Crystal Lion dengan gila. Paus menelan air. Kemudian, Kincuan menyaksikan tanpa daya saat Crystal Lion menyerap semua Ki Suci yang dia tuangkan ke dalamnya. Air adalah sumber kehidupan. Lima elemen milik air. Mungkinkah karena ini bisa beresonansi dengan Ki Suci? Selanjutnya, Kincuan menyaksikan Crystal Lion menunjukkan kekuatannya dan dengan mudah melahap Raja Singa lapis baja api. Air melawan api. Crystal Lion yang memulihkan kekuatannya sangat kuat. Bab 95. Golden Lion sangat kuat dan mencoba yang terbaik untuk menahan melahap Crystal Lion. Namun seiring berjalannya waktu, Golden Lion tidak tahan lagi dan akhirnya berubah menjadi esens yang masuk ke dalam tubuh Crystal Lion. Mengaum. Setelah Crystal Lion menelan Golden Lion, lima lampu di tubuhnya menyala dan mengeluarkan raungan yang megah dan mendominasi. Tapi raungan ini sedikit tidak dewasa. Kincuan sangat lelah tapi bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan iblis dengan sukses dan dia memurnikan lima binatang buas. Tiga dari mereka berada di tahap pertama dari dunia Marsial Grandmaster. Cahaya terang menghilang dan binatang berwarna langit muncul di Chaos Furnace. Kincuan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Bermutasi. Ini adalah binatang kecil yang tingginya hanya satu kaki dan panjang dua kaki. Itu memiliki kulit seperti baju besi biru langit dan tidak berbulu. Seluruh tubuhnya seperti kristal. Kepalanya seperti kepala singa dan kepala kilin. Itu memancarkan aura dominan bawaan yang berasal dari tulang dan garis keturunannya. Binatang apa ini? Mata ilahi emasnya melihat ke atas dan dia tertegun. Binatang kristal dari lima elemen. Mata Kincuan melebar. Keberuntungan ini menantang surga. Dia tidak percaya bahwa itu sebenarnya adalah kristal bis dari lima elemen. Itu masih dalam masa pertumbuhan tetapi memiliki kekuatan Marsial Grandmaster tahap akhir. Itu mahir dalam lima elemen dan bisa mengendalikan kekuatan lima elemen. Hanya orang yang paling murni yang bisa menjinakkannya. Kincuan dengan cepat menjinakkannya dan tercengang. Dia tidak bisa mengukir pola. Bukankah aku orang yang paling murni? Apa dia mempermainkanku? Kincuan ingin mencakar kepalanya. Jika dia tidak bisa menjinakkannya, haruskah dia melepaskannya? Itu mahir dalam lima elemen dan tidak akan sulit untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak tahan untuk melepaskannya. Garis keturunan anak kecil ini bahkan lebih kuat dari beruang emas bumi. Saat itu mendekati tengah hari dan gelombang binatang telah surut. Namun, Tresor Leopard mungkin akan kembali sebulan kemudian. Anak kecil ini sangat cantik. Dia mungkin bisa menjinakkannya besok. Dia tidak tahan untuk melepaskannya. Kincuan meraihnya, takut itu akan lari. Makhluk kecil ini mahir dalam lima elemen, sehingga bisa menggunakan teknik melarikan diri lima elemen untuk memasuki bumi. Harta macan tutul tidak ada di sisinya, jadi dia tidak bisa menangkapnya. Setelah kembali ke penghalang Dragon Creek Mountain, tidak banyak orang yang tersisa. Ada beberapa korban, dan beberapa sangat lelah. Mereka semua pergi untuk beristirahat, tetapi mereka tidak pergi. Namun, mereka dapat memastikan bahwa iblis binatang Frenzy telah mundur. Melihat Kincuan telah kembali dari jauh, Cu Si, King Zu, dan Zai Sing pergi untuk menyambutnya. Ekspresi Cu Si dan King Zu tenang saat mereka memandangnya dengan perhatian. Bahkan ada sedikit celaan di mata mereka. Zai Sing juga menatapnya. Kincuan hanya bisa tertawa kecil. Bibi, Tuan. Em, binatang iblis macam apa ini? Kenapa tampan sekali? Mata Zai Sing berbinar ketika dia melihat binatang mistik lima elemen di tangan Kincuan. Aku tidak sengaja melihat makhluk kecil ini di Beastie Day. Itu adalah Crystal Beast dari lima elemen. Aku tidak menyangka akan menangkapnya secepat ini. Kincuan berbohong. Binatang murni. Mata Zai Sing berbinar. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Five Elements Mystical Beast dan tersenyum pada Kincuan. Em, purebis. Kupikir dia akan mengenaliku sebagai tuannya. Mungkin aku tidak mandi hari ini. Setelah aku kembali dan mandi, dia akan mengenaliku sebagai tuannya. Kincuan berkata dengan canggung. Murni mengacu pada hati seseorang. Hatimu kotor. Bahkan tidak berpikir untuk menjinakkannya dalam hidup ini. Kingsu, datang dan coba. Kamu adalah wanita seperti peri yang berada di atas rakyat biasa. Ayo, jika kamu bisa menjinakkannya, aku tidak akan mencobanya. Zai Sing tersenyum senang. Cusi dan Kingsu sedikit tersipu, seolah-olah mereka ingin menolak. Namun, pada saat ini, Kincuan menyadari bahwa awan langit di sekitar tubuh Cusi dan Kingsu tiba-tiba memanjang secara otomatis dan memasuki otak Crystal Beast. Itu dengan cepat mencetak dirinya sendiri, hampir menyelesaikan jejaknya sekaligus. Keberhasilan pengakuan Master. Kincuan tertegun. Kemudian, dia melepaskan dan benda kecil itu menerkam kepelukan Cusi dan Kingsu. Kepala kecilnya yang lucu bersandar di dada Cusi dan Kincuan. Itu membuat mulut Kincuan berkedut. Dia sudah lupa apakah benda ini laki-laki atau perempuan. Jika itu laki-laki, dia akan menemukan kesempatan untuk mengebirinya. Cusi Kingsu tertegun. Itu sebenarnya telah dijinakkan. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Zai Sing juga tertegun. Dia memandang Cusi Kingsu dengan iri. Jika aku tahu, aku akan mencoba juga. Dia adalah orang yang paling murni. Inilah yang paling dipikirkan Kincuan. Cusi Kingsu berada di atas rakyat biasa. Dia adalah peri yang tak tertandingi dengan penampilan surgawi. Namun, ini hanya aura dan penampilannya. Terkadang, itu tidak sepenuhnya mewakili hati seseorang. Seseorang yang dapat dikenali oleh Crystal Beast dari Five Elements Mystical Beast sebagai tuannya harus memiliki hati yang murni dan tanpa celah. Itu benar-benar tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Itu adalah orang yang benar-benar murni. Cusi Kingsu tersenyum saat dia melihat binatang kristal kecil di tangannya. Hal kecil ini benar-benar terlalu tampan. Itu memancarkan kis spiritual yang samar dan memiliki sepasang mata seperti kristal. Penampilannya benar-benar top-notch. Melihat Zai Xing, Cusi Kingsu tersenyum. Kamu bahkan tidak memiliki keterampilan untuk menyentuhnya sebelumnya. Jika dia ingin mengenalimu, itu mungkin bukan giliranku. Zai Xing memandang Kincuan dengan ekspresi aneh. Jantung Kincuan berdetak kencang dan dia buru-buru berkata, Tuan, binatang kristal dari binatang mistik lima elemen memiliki hati yang murni ketika mengenali tuannya. Ia dapat merasakannya. Setelah mengatakan itu, Kincuan berpikir bahwa dia dalam masalah. Dia agak terbawa suasana. Bukan hanya identitasnya yang bermasalah, tetapi kata-katanya terlalu ambigu. Bukankah dia dengan jelas mengatakan bahwa hati Zai Xing tidak cukup murni? Ah, Tuan, perutku tiba-tiba terasa sedikit tidak nyaman. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Kincuan berlari dengan sangat cepat. Zai Xing geram dan hendak mencari Kincuan untuk melampiaskan amarahnya. Namun, Kincuan tiba-tiba menghilang. Off. Cu Si King Zu tersenyum dan menatap Zai Xing, membuatnya merasa sedikit malu. Dia tersenyum canggung. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Cu Si King Zu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zai Xing ragu sejenak sebelum memberitahu mereka tentang buah naga yinyang. Meskipun dia tidak merinci tentang persona yang terlibat, Cu Si King Zu secara alami dapat menebak sedikit. Itu karena wajah Zai Xing terlalu merah. Wajah Cu Si King Zu juga merah. Zai Xing mengatakan bahwa pengendalian diri Kincuan sangat baik. Di tengahnya, Zai Xing bahkan membisikkan sesuatu ke telinga Kincuan, membiarkan Cu Si King Zu melarikan diri. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan berkata, hatimu benar-benar tidak murni. Tidak heran. Jadi bagaimana jika aku tidak murni? Kincu, sebaiknya kamu tidak menikah. Jika tidak, aku pasti akan menjadi bagian dari mas kawinmu, kata Zai Xing sambil tertawa kecil. Kaki Cu Si King Zu berantakan saat dia menggelengkan kepalanya. Zai Xing sedikit mempesona. Dia tidak menggoda atau menggoda, tetapi mempesona. Dikatakan bahwa kecantikan sejati memiliki batu giyok sebagai tulangnya. Dengan bunga sebagai wajah mereka, bulan sebagai roh mereka, air sebagai postur mereka, es sebagai kulit mereka, batu giyok sebagai tulang mereka, dan lukisan sebagai niat mereka. Ketika Kincuan kembali ke Immortal Cloudsack, hubungannya dengan Tresor Leopard masih sangat jelas. Karena itu, dia tidak dalam bahaya. Namun, masih butuh waktu baginya untuk kembali. Kincuan memberi makan Great Earth Golden Bear Pil penguat jiwa. Saat ini, beruang emas bumi hebat juga telah mencapai realm Grandmaster Martial Dao yang disempurnakan. Namun, masih butuh waktu untuk menerobos ke alam Grandmaster Martial Dao. Bab 96 The Beast Frenzy Mundur Kali ini, itu beruntung. Kincuan adalah pemenang terbesar. Singa kristal naga yang menyebabkan kegilaan binatang dilahap oleh binatang jinaknya, Harta Karun Macan Tutul. Selain itu, dia adalah orang yang telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Meskipun banyak orang tidak tahu bagaimana Kincuan berhasil mengusir kegilaan binatang iblis, Zai Xing, Chu Xi, dan King Zhu juga tidak yakin, mereka tahu bahwa masalah ini pasti terkait dengan Kincuan. Juga, Kincuan tidak menyangka peruntungannya begitu baik. Dia telah menyempurnakan Five Elements Wonder Beast, binatang kristal, pada upaya pertamanya untuk menyempurnakan iblis. Ini tidak kurang dari menemukan Harta Karun. Sayang sekali dia bukan orang yang paling murni. Namun, itu tidak disayangkan. Dia sangat senang bahwa binatang kristal itu telah mengakui Chu Xi King Zhu sebagai tuannya. Dia bahkan lebih bahagia daripada jika dia mendapatkannya sendiri. Ketika dia melihat tatapan senang Chu Xi King Zhu, dia merasa semuanya sepadan. Binatang kristal juga merupakan binatang ajaib. Selain itu, itu adalah salah satu dari Five Elements Wonder Beast. Binatang kristal adalah ras misterius. Menurut catatan sejarah, para wanita yang diakui oleh binatang kristal semuanya adalah sosok seperti peri. Selain itu, setelah binatang kristal melewati masa kanak-kanak, garis keturunan mereka akan terbangun. Pada saat yang sama, mereka akan memberikan warisan yang kuat dan misterius kepada tuan mereka. Binatang kristal bukanlah binatang Harta Karun, tetapi di mata banyak orang, mereka tidak kalah dengan binatang Harta Karun. Sangat disayangkan bahwa sejak zaman kuno, konon hanya wanita yang bisa membuat mereka mengakui tuannya. Bagi wanita, mereka adalah Harta Karun. Kelangsungan hidup binatang kristal tidak lebih lemah dari binatang buas. Berbagai kemampuan mereka tidak lebih lemah, dan metode serangan mereka serupa. Di masa depan, mereka akan menjadi lebih kuat setelah mempelajari kemampuan mistis. Masa bayi binatang kristal itu juga lima tahun. Ini bukan waktu yang lama, tapi terlalu sulit untuk mendapatkan bayi binatang kristal. Itu sama sulitnya dengan kincuan untuk mendapatkan Harta Karun. Langitnya adil, dan ini juga semacam batasan. Beberapa sekte besar bisa mendapatkan beberapa binatang iblis bayi yang panjang selama mereka bersedia membayar harganya. Namun, bayi binatang iblis sudah cukup untuk membuat prajurit yang kuat mati karena usia tua. Masih ada dua bulan lagi sebelum dia pergi ke sekte Jiuling. Beberapa tahun kemudian, binatang kristal juga akan melewati masa pertumbuhannya. Pada saat itu, Cu Si King Zu juga akan pergi mencari peluang mereka sendiri. Namun, pada saat itu, batas waktu yang diberikan sekte Jiuling kepada Zai Sing akan habis. Mungkin binatang kristal juga bisa membantu. Kristal bis dari lima elemen juga bisa mencapai kekuatan seorang Grandmaster Marsial Dao dalam masa pertumbuhannya. Mengolah Kincuan telah menstabilkan ranah Grandmaster Seni Bella Diri tahap pertama, dan teknik kekuatan-kekuatan sembilan naga miliknya telah meningkat, tetapi dia masih tidak bisa melihat pintu ke alam dua naga. Tinju kuali emas harimau naga telah mencapai ranah penguasaan besar. Semakin jauh dia berkembang, semakin dalam jadinya. Dia harus terus berevolusi dan mempraktikannya berulang kali, tanpa lelah. Bahkan dengan fisik tubuh tiran yang luar biasa, itu masih sangat sulit. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi level teknik Bella Diri, semakin lambat kemajuannya. Meskipun itu hanya pada penguasaan yang lebih besar, kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada tinju macan tutul dari psikis macan tutul harimau. Setengah bulan kemudian, dia merasakan aura familiar, serta fluktuasi kekuatan spiritual yang samar-samar terlihat. Suara mendesing. Tresor Leopard mendarat di bahu kincuan. Ketika kincuan melihatnya, matanya membelalak. Apakah ini benar-benar Tresor Leopard? Itu masih memiliki tubuh emas kecil, tetapi kepalanya menjadi seperti kepala naga. Namun, ia tidak memiliki tanduk atau semacamnya. Kepala naga emas kecil itu bahkan lebih cantik dan perkasa dari sebelumnya. Kekuatannya juga meningkat. Mata kincuan berbinar. Apakah ini dianggap sebagai evolusi? Di Demonic Beast Atlas yang dia lihat di buku sejarah, sebuah gambar familiar muncul di kolom Tresor Beast. Itu tumpang tindi dengan benda kecil di depannya ini. Binatang macan tutul naga. Itu sebenarnya adalah binatang naga macan tutul. Itu benar-benar berevolusi setelah melahap Dragon Crystal Lion. Orang harus tahu bahwa Tresor Beast adalah tipe yang paling sulit untuk berevolusi. Garis keturunan mereka sangat istimewa dan sudah dianggap sebagai garis keturunan bangsawan. Terlalu sulit untuk berkembang lebih jauh. The Tresor Leopard Beast sebenarnya telah berevolusi. Selain itu, itu adalah binatang macan tutul naga. Ini beberapa tingkat lebih tinggi dari Tresor Leopard Beast sebelumnya. Tresor Leopard Beast sebelumnya sudah sangat menentang surga. Sekarang, bukankah itu akan lebih menentang surga? Kincuan bukanlah seseorang yang ingin mengandalkan binatang iblisnya untuk mencari nafkah. Namun, dia masih sangat senang memiliki binatang jinak yang sangat kuat. Dia sangat senang. Bahkan belum sebulan sejak Kincuan menyingkirkan Dragon Leopard Beast, ki spiritual di tubuhnya samar-samar terlihat. Itu terlalu jelas. Kincuan. Ketika dia keluar, dia menyadari bahwa itu adalah Zai Xing, Cu Si, dan Kingsu. Dia buru-buru berjalan. Tuan, Bibi, kami di sini untuk menumpang, kata Zai Xing. Kincuan merasakan keringat menetes di dahinya. Kedengarannya agak aneh datang dari Master Sekte. Selain itu, sejak Kincuan kembali, dia tidak melihat mereka selama setengah bulan. Sebelumnya, Kincuan mengatakan hal yang salah. Dikatakan bahwa wanita itu picik. Apalagi mereka adalah tuannya. Akan sangat mudah bagi mereka untuk mengacaukannya. Itu bagus. Aku akan melakukannya sekarang. Kincuan membiarkan kedua gadis itu masuk. Di belakang Cu Si dan Kingsu adalah binatang mistik lima elemen, binatang kristal. Anak kecil itu berbaring di dekat kaki Cu Si dan Kingsu. Cu Si, Kingsu, dan Zai Xing pergi ke dapur untuk membantu. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menonton. Mereka tidak bisa ikut campur sama sekali. Segera, meja yang penuh dengan hidangan sudah siap. Kedua gadis itu pernah makan hidangan Kincuan sebelumnya. Namun, mereka masih dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tidak menyangka akan ada hari di mana mereka akan dipenuhi dengan antisipasi makanan. Ketika Kincuan mengambil makanan untuk mereka, kedua gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka bahkan tidak membenci Kincuan karena menggunakan sumpitnya. Segera, meja yang penuh dengan hidangan selesai. Seniman bela diri bisa pergi tiga sampai lima hari tanpa makan. Di ranah mereka, mereka bisa melakukan itu. Namun, mereka juga bisa makan banyak sekaligus dan tidak merasa kenyang. Kincuan memberi makan binatang mistik lima elemen, binatang kristal, pil penguat. Dengan ini, tidak perlu makan selama satu sampai dua bulan. Kincuan, dalam setengah bulan lagi, kamu akan bersiap untuk pergi ke Sekte Jiuling. Zai Xing memandang Kincuan dan berkata, Itu sangat jauh dari Sekte Jiuling. Jika dia ingin pergi, dia harus pergi lebih awal. Tidak perlu panik. Kincuan tertegun. Harus jauh-jauh hari. Pergilah lebih awal. Kamu bisa meluangkan waktu dalam perjalanan. Juga, aku ingin memberitahumu cara bertahan hidup di Sekte Jiuling. Kata Zai Xing dengan sangat serius. Terima kasih Tuan. Zai Xing memandang Kincuan dengan tatapan rumit. Tampilan ini memberi Kincuan perasaan yang tak terlukiskan. Dia hanya bisa tersenyum. Dia bisa melihat terlalu banyak hal dari mata Zai Xing. Dengan sembilan batu roh, kamu bisa menjadi murid Sekte luar. Namun, identitasmu akan segera diketahui oleh orang lain. Ketika saatnya tiba, akan ada orang yang akan mencari masalah denganmu. Murid Sekte luar tidak memiliki status apapun dan tidak dihargai. Mereka tidak akan diasuh dengan penuh semangat. Bahkan jika Anda dipukuli sampai mati, tidak ada yang akan terkejut. Oleh karena itu, Anda harus menjadi murid Sekte dalam Sekte Jiuling dalam waktu sesingkat mungkin. Zai Xing berkata dengan serius. Pihak lain adalah pemimpin Sekte dan putranya. Bahkan jika aku menjadi murid Sekte dalam, akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Kincuan bertanya. Grandmaster tidak memiliki keputusan akhir di Sekte Jiuling. Sekte Jiuling terdiri dari sembilan kekuatan yang berbeda, dan Grandmaster hanyalah salah satunya. Ingat, Anda pasti tidak boleh bergabung dengan yang berada di bawah Grandmaster. Kincuan mengangguk. Jangan berpikir bahwa kamu dapat memilih untuk tidak bergabung dengan mereka hanya karena kamu tidak mau. Terkadang, kamu tidak punya pilihan. Misalnya, jika pemimpin Sekte secara khusus memintamu, apa yang akan kamu lakukan? Zai Xing menatapnya. Kali ini, Kincuan benar-benar dalam posisi yang sulit. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan potensimu, mereka seharusnya ceroboh. Bisakah kamu mengendalikan potensimu? Mata indah Zai Xing menatapnya. Saya bisa mengendalikannya ke level terendah. Namun, saya tidak bisa mengendalikannya ke level yang lebih tinggi. Kincuan terkikik. Kamu tidak harus berhati-hati. Aku tidak akan menyakitimu. Namun, itu benar untuk menyembunyikan sedikit. Kamu harus memiliki rahasiamu sendiri. Jangan terlalu menonjolkan potensimu. Namun, kamu masih harus menunjukkan beberapa kemampuan luar biasa. Bab 97. Saya mengerti. Setelah memasuki Sekte Dalam, cepat temukan pendukung. Yang terbaik adalah jika kamu bisa menjadi murid dari salah satu dari delapan tetua. Sekte Jiuling memiliki sembilan kekuatan. Pemimpin Sekte memiliki satu kekuatan dan delapan tetua masing-masing memiliki satu kekuatan. Kamu adalah tuanku. Aku tidak ingin menjadi murid orang lain. Kincuan mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Jangan keras kepala. Kamu dan aku hanyalah nama. Kamu harus menemukan seorang guru di Sekte Jiuling. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup. Zai Xing menekankan. Kincuan menganggup tak berdaya. Seorang guru sehari adalah guru seumur hidup. Kamu akan selalu menjadi tuanku dan juga orang yang paling penting bagiku. Zai Xing tersenyum. Kalau begitu, apakah King Zhu orang yang paling penting bagimu? Ya, Kincuan terkekeh. Baiklah, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Juga, Anda harus berhati-hati. Terkadang, Anda dapat melakukan hal-hal secara rahasia yang tidak dapat Anda lakukan di tempat terbuka. Jadi, Anda harus berhati-hati. Anda memperlakukan kami sebagai yang paling penting. Orang dan Anda juga orang yang paling penting bagi kami, kata Zai Xing sambil tersenyum. Saya akan mengingat. King Zhu, apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Kincuan? Zai Xing menatap Cu Si King Zhu dan tersenyum. Senyumnya sedikit berarti. Cu Si King Zhu pura-pura tidak melihat dan tersenyum pada Kincuan. Terima kasih telah memberiku binatang kristal itu. Aku tidak memberikannya kepadamu. Aku ingin memberikannya untuk diriku sendiri tetapi aku tidak bisa. Itu ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Kamu akan sendirian saat pergi ke Sekte Jiuling. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Bertahan hidup adalah yang paling penting. Kamu berhati-hati dan dewasa tetapi kamu tetap harus berhati-hati. Cu Si dan King Zhu memiliki senyum lembut di wajah mereka. Aura elegan dan transen dan mereka menghangatkan hati Kincuan. Aku akan melakukannya, Bibi, Tuan, kamu juga harus berhati-hati, kata Kincuan. Sebelum pergi ke Sekte Jiuling, Kincuan harus pulang sekali. Jika waktu mengizinkan, Kincuan berencana untuk kembali besok dan kemudian pergi ke Sekte Jiuling. Dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Hati-hati dan hati-hati. Zai Xing berkata dengan lembut. Hati-hati, semoga perjalananmu aman, kata Cu Si King Zhu sambil tersenyum. Kincuan mengangguk. Kamu juga, selamat tinggal. Siluet Kincuan semakin jauh. Zai Xing terus melihat sosok Kincuan, tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Masa depannya terkait erat dengan masa depannya, dan dia merasa sangat bertentangan. Tuan dan saudara magangnya tidak memperlakukannya dengan baik, tapi setidaknya tuannya berterima kasih. Namun, saudara magangnya telah membunuh seluruh keluarganya, jadi dia harus membalas dendam. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang kakak laki-lakinya. Dia bajingan. Dia mengira tuannya akan memberikan keadilan, tetapi tuannya tidak. Dia bahkan memberinya sepuluh tahun untuk menikahi putranya, yang merupakan kakak laki-laki bajingan itu. Seringkali dia ingin mengakhiri segalanya dengan kematian, tetapi dia tidak bisa menerima ini. Dia jenius, tapi dia tidak membuat kemajuan apapun dalam lima tahun terakhir. Ini sudah menjadi iblis di hatinya. Tidak ada harapan sendiri, jadi dia mencari orang-orang jenius. Dia ingin menggunakan muridnya untuk menyelesaikan masalah ini. Loge awalnya adalah harapannya, tetapi sayangnya Loge tidak murah hati dan membatasi perkembangannya. Dia tahu bahwa suatu hari, dia akan berbalik melawannya tanpa ampun. Dia tahu itu, tapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak sampai Kincuan memberikan harapannya lagi. Dia memikirkan apa yang dikatakan muridnya, Golden Blaze. Dia tidak akan menyesal menerimanya. Dia benar-benar tidak akan menyesal menerimanya. Dia telah mengatakan bahwa dia akan menerima segalanya darinya dan membiarkan keinginannya menjadi kenyataan. Tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan. Kincuan adalah variabel terakhir dan satu-satunya. Dia tidak tahu apa hasilnya. Dia melihat punggung Kincuan. Tampilan punggung muda itu tertanam dalam di hatinya. Dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Jika dia melakukannya, maukah kamu menikah dengannya? Cu Sikingsu bertanya dengan lembut. Kemungkinannya kecil. Pada dasarnya tidak mungkin dalam lima tahun. Zai Xing menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya punya firasat dia bisa melakukannya. Jangan tanya saya kenapa. Itu hanya perasaan. Sejak saya mengenalnya, dia tidak pernah terkalahkan. Dia pasti akan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Apalagi dia memiliki banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Dia sangat misterius, kata Cu Sikingsu sambil menatap Zai Xing. Kincu, jarang kamu menilai seseorang seperti ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah naga di perairan dangkal. Ketika dia membantumu memenuhi keinginanmu, mungkin sudah saatnya dia terbang ke langit. Semua yang saya miliki terhubung dengannya. Zai Xing melihat kekejauhan, pikirannya melayang. Itu agak lambat tanpa tunggangan terbang. Kincuan merasa bahwa ada kebutuhan untuk menjinakkan binatang iblis terbang demi bepergian. Kincuan melintasi puluhan meter dengan satu langkah. Sosok anggunnya melintas beberapa kali dan dia akan menghilang kekejauhan. Kecepatan langkah melintasi dunia tidak lebih lambat dari binatang iblis terbang tingkat rendah itu. Namun, dibandingkan dengan binatang iblis terbang yang kuat itu, itu jauh lebih rendah. Kota Nanhai Kincuan memandang kota Nanhai yang akrab dan merasakan kehangatan di hatinya. Seolah-olah dia telah kembali ke rumah setelah perjalanan panjang. Klan Qin Kincuan sedikit terkejut saat melihat Klan Qin. Klan Qin jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka juga memiliki Qin klan residens. Mereka tidak kalah dengan Klan Qin dan klan lainnya. Perusahaan perdagangan Klan Qin dan perusahaan perdagangan Klan Qin dipisahkan sekarang. Klan Qin adalah klan Qin dan perusahaan perdagangan Klan Qin adalah perusahaan perdagangan Klan Qin. Aula medis masih ada dan tidak ada yang berubah. Paman Suara lembut dan jernih membuat Kincuan tersenyum. Seorang gadis kecil dengan riasan berlari. Dia tidak melihatnya selama lebih dari setahun dan dia telah tumbuh jauh lebih tinggi. Kincuan menggendongnya. Bayi Dia adalah putri Suhe. Kincuan membawanya pulang. Ketika mereka sampai di aula medis dan sekte medis bela diri, Suhe keluar. Dia masih berpakaian sangat sederhana. Dia mengenakan gaun katun panjang. Tubuhnya sangat ramping dan tinggi. Gaun katun kasar tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Wajahnya tidak terlalu memesona, tetapi matanya sangat memabukkan. Matanya sangat indah, cantik dengan cara yang tenang. Payudara dan bokongnya montok secara tidak normal. Bahkan gaun katun kasar yang longgar tidak bisa menyembunyikannya. Dia tidak merias wajah, tetapi dia memiliki persona khusus. Ketika dia melihat Kincuan, matanya yang biasanya tenang berkilat. Kincuan Kakak Suh, Kincuan maju dengan gembira dan memeluknya. Tubuh Suhe sedikit gemetar. Dia mengambil inisiatif untuk memeluk Kincuan. Kemudian, dia berjalan ke klan Kin bersama Kincuan. Mengetahui bahwa Kincuan telah kembali, semua orang klan Kin keluar. Itu sangat hidup. Ketika seluruh keluarga melihat wajah-wajah yang akrab ini, mereka merasakan kehangatan dan kedamaian yang tak terlukiskan di hati mereka. Ini adalah rumah, pelabuhan bagi jiwa seseorang. Kakek nenek, Kincuan menyapa pria tua itu. Ketika tuan-tua Kin melihat Kincuan, dia sangat senang. Cucunya ini sangat menjanjikan. Ketika Kincuan melihat Kin Feng, dia tersenyum. Selamat, ayah, telah menembus Marsial Grandmaster. Ini semua berkat kamu, bocah. En, kamu Marsial Grandmaster tahap 1. Kin Feng terkejut. Berapa umur Kincuan, dia jauh lebih mengerikan daripada dia ketika dia masih muda. Kincuan tidak terkejut dengan terobosan ayahnya. Putramu jenius. Kincuan tertawa. Kin Feng sangat senang. Dia tersenyum begitu banyak sehingga matanya menjadi basah. Jika putranya terus seperti ini, ada harapan besar bagi keluarga mereka untuk bersatu kembali. Kincuan kemudian menyapa paman dan bibinya. Keluarga itu dengan senang hati memasuki Aula Klan Kin. Bab 98 Ketika Kin Feng berhasil menembus Marsial Grandmaster tahun lalu, keluarga Kin sangat gembira. Ini juga memungkinkan Kin Feng untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan terlebih lagi, itu memberinya kepercayaan pada putranya. Terobosan Kin Feng tidak mengejutkan seperti Kincuan menjadi Grandmaster Marsial 4. Ketika Yue Tian menjadi Grandmaster Jalur Beladiri pada usia 30, itu mengejutkan kota Laut Selatan. Ketika Kin Chuan menjadi Grandmaster Jalur Beladiri pada usia 17 tahun, bukan hanya keterkejutan yang bisa menggambarkan hati mereka. Kin Hai sekarang berada di puncak Marsial 4 grade 8 dan memiliki seorang putra yang berusia 1 tahun. Sebagai seorang paman, Kin Chuan secara alami memberinya hadiah besar. Generasi ketiga memandang Kin Chuan dan dengan senang hati meminta Kin Chuan untuk berbicara tentang apa yang terjadi selama periode waktu ini. Kakak Chuan, kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu tidak membawakanku apapun? Kin Yue cemberut. Kin Chuan geli, Baby and Little Darling bahkan tidak menginginkan mereka dan kamu tidak bisa menahan diri. Mereka anak nakal dan hanya tahu cara makan. Kamu memberi mereka semua. Kin Sing terkikik dan memeluk lengan Kin Chuan. Aku tahu kamu pasti menginginkannya. Aku tidak bisa tinggal di rumah terlalu lama. Kin Chuan mengeluarkan beberapa hal yang dia siapkan untuk keluarganya. Ada pil, senjata, teknik kultivasi, teknik bela diri, dan tentu saja, pil penguat energi. Bagi seniman bela diri, ini adalah hal yang paling berharga dan paling mereka sukai. Kin Chuan harus tinggal di rumah selama seminggu. Sebagian besar waktunya digunakan untuk membantu generasi ketiga berkultivasi. Dia juga membantu ayahnya memantapkan status Grandmaster jalur bela diri sehingga dia bisa mencapai tingkat 1 secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia mengajari ayahnya teknik pertahanan Dao. Ini adalah tanda dan dasar dari Grandmaster Marsial Pat. Ketika Kin Feng melihat teknik pertahanan Dao, dia terkejut. Dia telah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan dapat mempelajarinya. Pada hari ketiga, Kin Feng mengembangkan teknik Dao pertahanannya sendiri. Angin Suan bertahan. Arus angin berputar di sekelilingnya. Bentuk teknik Dao besar pelindung tidak terlalu penting. Kemampuannya sama. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Teknik Dao besar pelindung terkait erat dengan kekuatan, fisik, tingkat kultivasi seseorang, dan bahkan pemahaman tentang Dao surgawi. Kin King menarik Kincuan dan mengeluarkan pakaian bordir yang dia buat sendiri untuk dicoba oleh Kincuan. Melihat Kincuan yang tumbuh jauh lebih tinggi, dia sangat senang. Bibi, kamu menjadi lebih cantik lagi. Kincuan tersenyum. Huh, sekarang kamu sudah dewasa, tanggung jawab di pundakmu juga meningkat. Apa kau lelah? Kin King membantunya menyesuaikan kerahnya. Tidak lelah, tidak lelah sama sekali. Apakah kamu ingin melihat potret ibumu? Kin King ragu sejenak sebelum bertanya. Kincuan terkejut dan mengangguk. Iya. Dua jiwa kehidupan Kincuan bergabung, dan dia merindukan orang tuanya. Dia menghargai semua yang dia miliki sekarang, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Garis keturunan yang berasal dari tulang dan jiwanya adalah garis keturunan keluarga yang tidak dapat dipotong oleh waktu. Itu menemaninya sepanjang hidupnya. Berjanjilah padaku, sebelum kamu menjadi kuat, jangan melakukan hal bodoh. Ketika kamu memiliki kemampuan, tidak perlu mengatakan bahwa kamu akan menghadapinya. Saat ini, kamu hanya perlu bekerja keras dan meningkatkan kultifasimu. Kata kekeluargaan. En, bibi, aku mengerti. Kin King mengeluarkan sebuah gulungan dan perlahan membukanya di atas meja. Ini adalah potret seorang wanita muda. Penampilan dan pesonanya semuanya ditarik keluar. Dia sangat muda, sangat cantik, dan memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Dia bermartabat, anggun, dan ada aura agung yang samar di antara alisnya. Kecantikan dan auranya bukan milik Zai Sing. Dia jelas bukan putri dari keluarga biasa. Ini adalah ibunya. Kincuan menatapnya dengan tatapan kosong. Sayang sekali dia tidak tahu di mana dia berada atau apa yang telah terjadi. Orang yang dibicarakan kepala keluarga Yun, siapa orang itu? Akankah orang itu datang untuk menemukannya? Cuaner. Kincuan kembali sadar. Bibi, aku mengerti. Jangan khawatir. Melihat tatapan percaya diri Kincuan, Kin King menganggup dan tersenyum. Aku akan memberikan gulungan ini kepadamu. Kincuan dengan senang hati menggulung gulungan itu dan menyimpannya di biji sesawinya. Hari-hari bahagia itu sangat singkat. Tanpa sadar, seminggu telah berlalu. Sudah waktunya bagi Kincuan untuk pergi. Keluarga Kin sangat enggan, tetapi mereka tahu bahwa Kincuan akan menanggung nasib keluarga Kin. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, Kincuan langsung menuju gunung Jiuling. Disitulah sekte besar, sekte Jiuling, berada. Kecepatan Kincuan sangat cepat. Dia melakukan perjalanan di siang hari dan beristirahat di malam hari. Pada hari ini, Kincuan melihat pegunungan di kejauhan. Itu kabur dan luar biasa. Langkah tunggal Kincuan mencakup lebih dari 30 meter. Meskipun terlihat sangat berbahaya, langkah penyeberangan dunia Kincuan tidak akan mengancam jiwa bahkan jika dia tidak bisa melewatinya. Kincuan bisa meminjam kekuatan dari udara dan melompat lagi. Karena itu, jurang tidak bisa menghentikannya. Pendaratan. Kincuan berhenti dan melihat pegunungan di depannya. Barisan gunung tertutup awan, tapi dia bisa melihat garis besarnya. Itu megah dan curam. Ini adalah gunung Jiuling. Mata Dewa Emas. Kincuan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sebenarnya ada sembilan urat roh di gunung, dan mereka tidak saling mengganggu. Mereka meregang dan berkontraksi, dan sepertinya ada formasi misterius di gunung yang mencegah pembuluh darah roh mengalir. Barisan pegunungan yang megah memberi seseorang perasaan untuk memandangnya. Sepertinya ada pesona aneh di gunung itu, membuat orang merasa tertindas. Ini adalah kekuatan gunung. Gunung Jiuling dikelilingi oleh jurang maut. Kabut ada di mana-mana, dan dinding halusnya seperti cermin. Hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang merinding. Setelah mencari sebentar, Kincuan menemukan pintu masuk. Hanya ada satu pintu masuk. Adapun apakah ada jalan keluar lain atau tidak, dia tidak tahu. Jika dia memiliki tunggangan terbang, dia juga bisa pergi dari mana saja. Tentu saja, dia tidak tahu apakah ada susunan atau batasan di sekitarnya. Jika ada, konsekuensinya akan jelas. Dia terbang sejauh puluhan mil dan mengikuti jalan terjal sampai dia mencapai akhir. Eh. Kincuan menyadari bahwa ada sekelompok besar orang di depannya. Setelah memikirkannya, dia mengerti. Ini adalah waktu ketika Sekte Jiuling merekrut murid setiap lima tahun sekali. Ada ratusan orang di sini. Kincuan berjalan mendekat. Kebanyakan dari mereka berusia 17 sampai 18 tahun, dan bakat mereka tinggi. Kebanyakan dari mereka dipimpin oleh orang tua mereka. Berbicara secara logis, Zai Xing seharusnya membawa Kincuan ke sini. Eh. Penatua Chen, kamu juga di sini. Seorang pria parubaya tersenyum. Suaranya nyaring dan jernih, dan auranya luar biasa. Ada seorang gadis muda di belakangnya. Dia berusia 17 sampai 18 tahun, dan kultivasinya berada di tingkat pertama alam martial Grandmaster. Penatua Yang, kamu juga di sini. Kincuan tercengang saat mendengar suara ini. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Chen Hong, Penatua Chen Hong dari Sekte Tianyuan di Kabupaten Wave Moon. Ada dua orang di belakangnya. Salah satunya adalah seorang pemuda berbaju hitam, dan yang lainnya adalah seorang pemuda pemalu. Penatua Yang adalah penatua dari Sekte Tianyuan di Kabupaten Tianfeng dari dinasti Fengyang. Saat mereka berbicara, Chen Hong tiba-tiba melihat Kincuan dan terkejut, mengapa kamu ada di sini. Penatua Chen, apakah kamu kenal anak ini? Penatua Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid dari Sekte Zai Xing, kata Chen Hong. Bab 99. Melihat ekspresi penatua Yang, Kincuan tahu bahwa tidak ada yang optimis tentang dia. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan atau tidak. Pada saat yang sama, para pemuda juga saling menilai. Ini adalah muridku, Liu Yang. Penatua yang memperkenalkan gadis di belakangnya. Liu Yang berusia 17 atau 18 tahun, dan kekuatannya harus berada pada tahap pertama Marsial Grandmaster. Namun, Kincuan tahu bahwa dia berbakat dan memiliki dasar yang kuat. Namun, pemuda berwajah dingin dan pemuda pemalu di belakang Chen Hong sama sekali tidak kalah. Ada ratusan pemuda berkumpul di sini, dan hampir semuanya berada di ranah Marsial Grandmaster. Hanya beberapa dari mereka yang berada di ranah Grandmaster bela diri sempurna, tetapi mereka lebih muda, sekitar 15 atau 16 tahun. Sekali lagi, Kincuan merasakan luasnya dunia ini. Ada begitu banyak orang jenius di antara para seniman bela diri, dan kultifasinya hanya dianggap rata-rata. Hanya sedikit dari mereka yang berasal dari dinasti Fengyang, sekitar 20 hingga 30 orang. Sisanya berasal dari negara atau dinasti lain. Sekte Jiuling adalah kekuatan besar yang berdiri di belakang beberapa dinasti dan negara. Ketika sekte merekrut anggota, mereka akan memberi masing-masing dinasti dan negara sejumlah slot. Ini juga beberapa manfaat yang diberikan Sekte Jiuling kepada kekuatan di bawah yurisdiksi mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki status tinggi. Mereka adalah murid jenius dari sekte, bangsawan, dan keluarga kerajaan tertentu. Gadis itu adalah putri Jian Hong dari dinasti Tianyun. Kincuan hanya bisa mendengarkan percakapan di sekitarnya, dan dia bisa belajar banyak informasi dari mereka. Reaksi penatua yang membuat Kincuan semakin yakin bahwa dia akan mengalami kesulitan di Sekte Jiuling. Kincuan juga melihat Rinches Swat Rainbow. Dia adalah seorang gadis muda yang seumuran dengannya. Sosoknya ramping dan langsing, dan dia memancarkan aura anggun dan mulia. Fitur wajahnya sangat indah dan penuh semangat. Kultifasinya juga pada tahap pertama martial grandmaster, mirip dengan Kincuan. Liu Yang tampaknya menatap Kincuan dengan penuh minat, tetapi setelah tetua yang membisikkan beberapa patah kata kepadanya, dia kehilangan minat. Kemampuan pendengaran Kincuan sangat bagus. Secara alami, dia telah mendengar beberapa hal yang dikatakan. Dia baru saja berbicara tentang pro dan kontra dari sekte tersebut, mengatakan bahwa jalannya di Sekte Jiuling akan sulit. Apakah dia bisa bertahan atau tidak adalah masalah. Kincuan melirik mereka dengan jijik. Tatapan ini dilihat oleh Penatua Yang dan Liu Yang. Tatapan ini memang mematikan Liu Yang juga seorang super jenius, dan para jenius semuanya sombong. Dia langsung menatap Kincuan dengan jijik, seolah berkata, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bangga. Kincuan menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Ini membuat Liu Yang semakin tidak bahagia. Pada saat ini, seorang pemuda memandang Kincuan dan berkata, nak, cepatlah dan minta maaf kepada adik perempuan Liu Er. Kincuan tahu siapa pemuda ini. Dia telah memberikan perhatian khusus padanya sebelumnya, dan kemungkinan besar dia berusia awal dua puluhan. Dia mungkin yang tertua di grup, tetapi kultivasinya juga yang terkuat. Meskipun dia adalah jenius muda terkuat di sini, dia memiliki sedikit keunggulan usia. Kakak Sima, bocah ini tidak tahu apa yang baik untuknya, kata Liu Yang kepada pemuda itu. Baiklah, berhenti main-main, Penatua Yang dengan cepat berkata. Pemuda ini bernama Sima Yu, dan dia adalah seorang jenius dari klan Sima di kota kekaisaran dinasti Tianyun. Kelan Sima adalah klan kuno dengan sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Mereka juga salah satu kekuatan utama di dinasti Tianyun. Nak, tunggu saja, Sima Yu tersenyum dingin pada Kincuan. Kincuan tidak bisa diganggu dengannya. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin banyak Liu yang memandang rendah dirinya. Dia mendengus jijik. Zai Xing telah memberitahunya bahwa Sekte Jiuling memiliki persyaratan untuk perekrutan. Meskipun Sekte Jiuling telah memberikan kuota bagi mereka yang berafiliasi dengan Sekte Jiuling selama perekrutan mereka, masih ada penilaian. Hanya ada satu penilaian, dan itu untuk menguji bakat dan bakat seseorang. Selain menguji bakat dan bakat seseorang, ada juga persyaratan usia. Mereka tidak boleh lebih tua dari 25 tahun, dan basis kultivasi mereka tidak boleh lebih rendah dari Grandmaster Marsial Dao tahap akhir. Bakat dan bakat didahulukan. Jika bakat dan bakat seseorang terlalu buruk, mereka tidak akan dipilih tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi mereka. Simayu, Liu Yang, Putri Merah, pemuda berbaju hitam, pemuda pemalu, dan sepasang saudara laki-laki. Kincuan melihat mereka yang memiliki bakat dan bakat yang layak. Di antara mereka, ada seorang pemuda dengan tubuh khusus, tubuh spiritual bawaan. Dia kira-kira seusia dengan Kincuan dan merupakan Grandmaster Marsial Dao tahap kedua. Namanya adalah Duan Lang. Menurut pendapat Kincuan, orang ini adalah yang terkuat di antara mereka. Bakat dan bakatnya juga harus yang tertinggi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dari siang ke malam, lalu fajar. Matahari baru saja terbit, dan cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Beberapa kabut di pegunungan juga telah tersebar, memperlihatkan garis besar Gunung Sembilan Roh. Namun, itu masih sedikit tidak jelas, tetapi Kincuan dapat melihatnya dengan jelas dengan mata ilahi emasnya. Tempat ini sangat besar dan luas. Itu dikelilingi oleh pegunungan tak berujung. Kis spiritual berlimpah, dan gunung-gunung dapat mengumpulkan energi spiritual. Apalagi, ada sembilan pembuluh darah spiritual di dasar Gunung Jiuling. Vegetasinya subur dan hijau, dan ada juga beberapa ladang herbal. Gunung-gunung bergelombang, dan ada banyak istana besar dengan ketinggian berbeda, tampak husyuk dan sakral. Kincuan merasakan gelombang besar formasi lagi. Semakin besar sekte, semakin umum formasi itu. Formasi adalah kemampuan yang sangat diperlukan untuk sebuah sekte, dan ada banyak aspek yang tidak dapat dioperasikan tanpa formasi. Sayangnya, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi. Dia harus mempelajarinya jika dia punya kesempatan. Dengan bantuan mata ilahi emas dan tubuh tiran yang luar biasa, akan sia-sia untuk tidak mempelajari formasi. Master formasi. Formasi yang kuat sangat populer. Sangat sedikit orang yang akan menyinggung master formasi. Itu karena master formasi yang kuat bisa menjebak seluruh sekte sampai mati jika dia mau. Tentu saja, itu juga membutuhkan master formasi yang sangat kuat. Tidak mudah untuk membuat formasi yang bisa menjebak sekte sampai mati. Persyaratannya sangat ketat. Hanya ada sedikit catatan master formasi seperti itu di buku sejarah, dan kebanyakan hanya rumor. Dari jauh, beberapa sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Penilaian akan segera dimulai. Mereka di sini, mereka di sini. Ada keributan di sekitarnya. Segera, beberapa sosok muncul di depan orang banyak. Ada lima pria muda dan seorang pria parubaya. Dia tinggi dan mengenakan baju besi hitam, dan auranya sombong. Salam, Diakon, Penatua Chen Hong, Penatua Yang, dan yang lainnya membungkuk kepada pria parubaya itu dengan hormat. Tak perlu dikatakan, generasi yang lebih muda mengikuti dan membungkuk kepada yang lebih tua. Kincuan tidak dapat melihat kultifasi Diakon ini, dan bahkan kultifasi kelima pemuda itu sedikit tidak nyata. Hati Kincuan tergerak, mungkinkah Penatua Diakon ini telah melampaui kekuatan seorang martial grandmaster. Terlalu kuat. Baiklah, semuanya, ikuti aku. Diakon dengan santai melirik ke bawah, dan Kincuan tiba-tiba merasa tubuhnya ditembus oleh sesuatu. Bukan hanya Kincuan, tapi hampir semua orang memiliki perasaan yang sama. Kekuatan apa ini, sangat menakutkan. Berjalan di sepanjang tangga dan memasuki pintu batu, Kincuan melihat benda seperti pilar kristal, dan ada 10 bintang di dalamnya. Kincuan tidak terbiasa dengan hal ini, itu digunakan untuk mengukur bakat, hanya saja itu lebih besar dari yang ada di Sekte Awan Abadi. Mari kita mulai mengukur bakat. Berbaris menjadi 3 baris. Maju, daftar dulu, lalu ikuti tes. Orang-orang di bawah sadar berbaris menjadi 3 baris. Mereka yang memiliki 9 batu roh, berbaris di sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan seorang pria yang terlihat seperti pria muda berjalan mendekat. Bab 100. Mereka yang memiliki 9 batu roh, berbaris di sini. Sebuah suara terdengar, dan seorang pemuda banci berjalan mendekat. Kincuan menatap pemuda ini. Dia memiliki sosok ramping, kulit putih, dan suara banci yang aneh. Melihatnya lagi, dia memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi dia lumpuh. Terus terang, dia adalah seorang kasim. Orang kasim. Kincuan memikirkan apa yang dikatakan Zai Sing. Dia secara tidak sengaja menggunakan pedang untuk melukai tubuh bagian bawah saudara laki-lakinya. Kebetulan seperti itu, Kincuan yakin bahwa pemuda tampan ini pasti saudara bela diri Zai Sing. KKP, bahkan diaken parubaya itu menyapa pemuda itu dengan ekspresi hormat. Diakon Zhao, pria muda itu menyapa. Kincuan dan lima lainnya meninggalkan grup dan berbaris dengan pemuda itu. Keluarkan sembilan batu rohmu. Pria muda itu memandang Kincuan dan yang lainnya. Yang pertama menyerahkan sembilan batu rohnya. Pria muda itu melihat dan berkata, pergi dan uji bakatmu. Kamu sekarang adalah murid sekte luar dari sekte Jiuling. Terima kasih, saudara pei. Pria muda itu mengucapkan terima kasih dengan gembira dan menjadi orang pertama yang berjalan ke platform batu untuk tes bakat. Bakat bintang lima. Yang kedua adalah pemuda itu. Dia melihat sembilan batu rohnya dan kemudian juga mengumumkan bahwa dia adalah murid sekte luar. Dia juga pergi untuk menguji bakatnya. Segera, giliran Kincuan. Pemuda itu mengambil sembilan batu roh dari tangan Kincuan. Kemudian, matanya menyipit saat dia menatap Kincuan. Siapa Zai Sing bagimu? Menguasai. Jantung Kincuan berdetak kencang. Tampaknya sembilan batu roh ini memiliki fungsi identifikasi dan tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, terlepas dari bakat atau usia seseorang, selama seseorang membawa sembilan batu roh, sekte Jiuling akan membiarkannya masuk ke sekte luar. Sembilan batu roh adalah hadiah yang diberikan kepada orang-orang dengan kontribusi khusus atau identitas khusus. Zai Sing pernah menjadi murid utama dari sekte Jiuling, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki sembilan batu roh. Dia memberimu hanya sembilan batu rohnya. Dia benar-benar rela berpisah dengannya. Itu benar. Sepertinya dia ingin bertaruh denganmu, kata pemuda itu sambil menatap Kincuan. Kincuan ingin berpura-pura tidak tahu, tetapi dia tidak mengatakannya. Baiklah, pergi dan uji bakat bawaanmu. Aku ingin melihat kejeniusan seperti apa kamu untuk membuatnya menyukaimu. Mata Broterpei berkilat dengan sedikit kegilaan. Kincuan berjalan untuk mengikuti ujian. Dia memikirkan kata-kata Zai Sing. Jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa menyembunyikan kemampuannya. Jika dia tampil sedikit terlalu luar biasa, pihak lain pasti akan membunuhnya. Tiga setengah bintang. Banyak orang tercengang. Tiga bintang setengah. Bakat ini jelas yang terburuk di sini. Bakat ini hanya bisa dianggap sedikit lebih baik dari orang biasa. Namun, seseorang tidak bisa menipu saat menguji bakat bawaan seseorang. Tidak ada yang bisa mengendalikan bakat bawaan mereka sendiri. Tidak mungkin menyembunyikan bakat bawaan seseorang. Tidak mungkin. Tidak mungkin Zai Sing menemukan sampah sepertimu. Memadamkan. Pria muda itu menyerang dengan telapak tangannya. Kincuan tidak mau kalah dan juga menyerang dengan telapak tangannya. Mendalam Ki yang mempesona di tangan pemuda itu langsung diringkas menjadi tiga bayangan telapak tangan. Tapak tiga bakat. Peng. Kincuan dikirim terbang. Meskipun dia tidak terluka, dia dalam keadaan menyesal. N. Tubuh yang kuat. N. Aku lupa kalau murid aslinya bukan kamu tapi loge. Pemuda itu tiba-tiba tersenyum. Menguasai. Pada saat ini, seseorang terbang dari jauh. Ketika Kincuan melihat orang ini, dia tertegun. Loge. Kapan dia datang ke sini? Ada bekas luka dangkal di wajahnya. Itu ditinggalkan oleh Tresor Leopard. Tresor Leopard sekarang telah menjadi Dragon Leopard. Apakah dia memanggil Tuan Muda ini? Loge. Apakah kamu mengenalinya? Saudara P. Menggoda. Ya, dia adalah Kincuan. Meskipun dia hanya tiga setengah bintang, pemahamannya sangat tinggi. Aku bukan tandingannya sekarang. Loge berkata dengan hormat. Oh, jadi dia benar-benar bintang tiga setengah. Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia tiga setengah bintang. Loge berkata dengan serius. Kata-kata Loge membantu Kincuan sampai batas tertentu. Kincuan menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak mendapatkan empat, lima, atau bahkan enam atau tujuh bintang. Jika Loge mengatakan dia tiga setengah bintang, dia pasti sudah mati. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Tiga setengah bintang. Hahaha, pemahaman yang luar biasa. Bahkan jika pemahamannya sangat tinggi, dia hanya bisa berbicara di atas kertas. Zai Xing, apakah kamu akan mengandalkan sampah ini? Apakah ini harapanmu? Saudara Pei melihat ke langit dan tertawa. Kincuan memandang dengan dingin dan tidak mengatakan sepatah katapun. Karena kamu di sini, tetaplah. Masih ada lima tahun. Aku bisa bermain pelan-pelan. Mata saudara Pei dipenuhi dengan kegilaan. Biarkan muridmu membunuh murid lain. Ini pasti menyenangkan. Saudara Pei berpikir dengan gembira. Loge, datang dan uji bakatmu, kata Broter Pei sambil tersenyum. Ya Tuan, Loge sangat bersemangat. Dia tahu tentang situasi Zai Xing sejak lama. Saudara Pei juga memperhatikan situasi Zai Xing. Belum lama ini, Saudara Pei mengirim seseorang untuk menjemput Loge dan meminta Loge untuk mengkhianati Zai Xing. Loge adalah orang yang berpikiran sempit dan sudah lama tidak puas dengan Zai Xing. Sekarang ada cabang yang lebih tinggi untuk didaki. Dia secara alami setuju dengan gembira tanpa ragu-ragu. Ini adalah Sekte Jiuling. Selain itu, tuannya adalah putra dari pemimpin Sekte Jiuling Sekte. Delapan setengah bintang. Sungguh bakat yang menakutkan. Ini menantang surga. Dengan bakat ini, dia bisa langsung masuk ke Sekte Dalam. Apakah kamu bodoh? Dia sudah menjadi murid Saudara Pei. Status Saudara Pei di Sekte Jiuling sangat tinggi. Saudara Pei dan Loge pergi. Sebelum Loge pergi, dia menatap Kincuan dengan penuh arti. Kincuan tidak menyangka Loge akan datang. Tetapi setelah memikirkannya, dia tidak menganggapnya aneh. Dengan bakat bintang delapan setengah, bahkan jika dia berada di Sekte Jiuling, dia akan diperebutkan oleh berbagai sesepuh. Potensi bawaan tujuh setengah bintang adalah garis pemisah. Ada banyak orang di Sekte Jiuling dengan potensi bawaan bintang tujuh, dan pasti tidak ada kekurangan dari mereka. Namun, hanya sedikit yang mencapai delapan bintang. Adapun mereka yang telah mencapai delapan setengah bintang, mereka mungkin bisa dihitung dengan dua tangan di seluruh Sekte Jiuling. Bakat menentukan ketinggian yang bisa dicapai oleh seorang seniman bela diri di masa depan. Oleh karena itu, bakat adalah yang paling penting. Sekte Jiuling memprioritaskan bakat. Misalnya, Kincuan memiliki tiga setengah bintang. Bahkan jika dia telah mencapai tingkat ketujuh atau kedelapan dari alam Grandmaster Agung Seni Bela Diri, dia tidak akan diterima sebagai murid pribadi oleh pemimpin Sekte dan berbagai sesepuh. Selanjutnya, tes dilanjutkan. Simayu Pemuda dengan kultivasi tertinggi melangkah maju untuk mengikuti ujian. Tujuh bintang Bakat ini tidak buruk, itu tidak buruk sama sekali. Tapi sayang sekali itu tidak cukup mengejutkan para tetua dan Grandmaster. Hanya mereka yang telah mencapai delapan bintang atau lebih yang dapat memindahkannya. Di dunia seniman bela diri, mereka yang memiliki bakat tinggi mungkin tidak dapat mencapai akhir, tetapi mereka yang memiliki bakat buruk pasti tidak akan mampu melangkah jauh. Misalnya, jika fondasinya buruk, tidak mungkin membangun gedung yang tinggi. Jika fondasinya bagus, akan mungkin untuk membangun gedung yang tinggi. Liu Yang Bintang 7,5 Liu Yang sangat bersemangat. Dengan bakat ini, dia bisa menjadi murid penatua di masa depan. Duan Lang 9 Bintang Sua Adegan itu sangat sunyi. Kali ini, banyak orang terkejut lagi. Kincuan juga memandang pemuda ini dengan heran. Dia adalah pemuda dengan tubuh khusus, tubuh roh bawaan. Setan Sungguh bakat yang menantang surga. Bakat bintang 9 Level apa yang bisa dia capai di masa depan? Sepasang mata iri menatap pemuda itu. Terima kasih telah menonton!